Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat Nah, di video kali ini gue mau share estimasi perjalanan dari Jakarta ke Bromo Walaupun perjalanan kemarin realitanya gue dari Jakarta balik ke Bromo Nah, sekarang dengan data-data tersebut gue bisa share ke kalian semua Kalau kita perjalanan dari Jakarta ke Bromo itu Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan tanpa berbahasa basi? Langsung aja Nah, ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk perjalanan dari Jakarta ke Bromo Yaitu sekitar 12 jam ya guys For your information, jadi gue pakai mobil Honda All New BRV Dengan 5 orang penumpang Yaitu gue, istri, anak, kakek, dan nenek ya Seperti itu Jadi kita berangkat dari rumah itu sekitar pukul 2.30 pagi ya Dengan kondisi mobil yang udah full tank Yaitu sekitar Rp450.000 Oke, jam 2 lewat 46 menit Gue udah sampai di gerbang tol Pondok Aren ya Kita tap dan biayanya sekitar Rp23.000 ya Nah, di jam 3 lewat 9 Kita udah masuk di pintu tol layang MBJ Ini kita masuk nih Jadi nggak lewat jalur bawah Kita langsung aja lewat jalur atas Biar langsung 12 Nah, jam 3 lewat 50 Kita udah sampai di gerbang tol Cikampek Utama Nah, ini nggak ada biaya ya Jadi langsung tap aja Seperti ini Nah, jam 4 lewat 51 Kita istirahat dulu di res area 166A Ini waktunya sholat subuh Dan tentunya sarapan Nah, nggak lupa kita isi bensin lagi Yaitu pertama Full tank Biayanya Rp205.250 Nah, jam 5 lewat 54 Kita sampai di gerbang tol Palimanan Nah, disini langsung aja ya Nggak berhenti Dan nggak tap 14 Rue Jam 8 lewat 7 Kita udah sampai di res area 379A Semarang Nah, jam 8 lewat 22 Kita udah sampai di jembatan merah Ataupun jembatan IG Story ya Jadi, setiap lewat sini Pasti buat story Seperti itu Nah, di jam 8.40 Kita udah sampai di gerbang tol Kalikangkung Semarang Nah, kita tap Biayanya sekitar Rp357.500 Jam 8.59 menit Kita udah sampai di gerbang tol Banyumanik Nah, disini tap aja ya guys Jam 9 lewat 5 Kita udah sampai di rest area 429 Semarang Nah, disini kita istirahat dulu ya Sekaligus kita isi bensin Full tank Biayanya Rp257.870 Nah, jam 9.36 Kita udah sampai di kilometer 439 Disini ada pemandangan keren ya Ya, gue storyin sih sebenernya disini Nah, ini adalah satu fitur yang ngebantu banget Bikin stamina tetap terjaga Yaitu Honda Sensing Jadi, buat temen-temen yang bingung Gimana cara aktifinnya Bisa klik video di atas ya Nah, jam 9.36 Kita isoman dulu Di rest area 6.95 ya Nah, jam 1.30 Lewat 27 menit Kita udah sampai di gerbang tol Warugunung Surabaya Jadi, sampai Surabaya di jam setengah 2 ya Nah, disini kita tap dengan biaya tol sebesar Rp359.500 Nah, jam 13.47 Kita istirahat dulu di rest area 754 Surabaya Disini sekaligus isi bensin Dan biayanya sekitar Rp275.880 Jam 13.53 Kita sampai gerbang tol Gempol Biayanya yaitu sekitar Rp9.000 Di sebelah itu, seberapa sih Pak? Gak pernah tanya Pak Di sebelah ini 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 Tadi bus lewat sebelah sini Yang truk itu Tuh truk ini Jam 13.47 Kita udah sampai di gerbang tol Kejapan Surabaya Nah, disini tanpa biaya ya Kita cukup tap saja Nah, ini udah sampai di Probolinggo Barat Nah, kalian harus highlight ya Jadi kalian harus keluar di pintu tol Tongas Jadi ini jalur yang paling aman sih Untuk kendaraan pribadi ya Nah, jam 16.24 Ataupun jam 4.24 Kita sudah keluar di gerbang tol Tongas Nah, jadi harus diingetin ya Jadi kalian keluarnya tuh di gerbang tol Tongas Nah, jarak dari gerbang tol Tongas Ke guesthouse yang gue udah pesen Di Bromo itu sekitar 1 jam Nah, ini dia jalannya ya Jadi kondisinya gak terlalu lebar Tapi mulus Ini muat untuk 2 mobil yang berpapasan ya Nah, jam setengah 6 Gue nemuin Alfa Dan ini adalah Alfa Mat terakhir Jadi, kalian kalau mau beli logistik Disini ya Ini adalah Alfa terakhir nih Nah, ini di jam 18 Ataupun jam 6 Ini kondisinya berkabut banget Pandangan itu Pokoknya jarak pandang terbatas ya Jadi, kondisinya udah curam juga Ini curam banget, jujur aja Nah, ini adalah bagian yang mengerikannya ya Jadi, gue salah ambil jalan Harusnya gue ke kiri Ini gue lurus Harusnya lewat Saruni Point Nah, ini adalah jalur turun dari Bromo Kondisinya mobil gue metik Dan ini kondisinya udah low Gigi low dan Gue udah full gas Nah, ini barang-barang udah berjatuhan Warga gue udah panik juga Pokoknya ini pengalaman yang menegangkan Dan Dilibas oleh Honda BR-V Jadi, dengan se-extreme ini pun Dia berhasil lolos Dengan Alhamdulillah selamat Terima kasih tadi Di seberang kerajaan Kanawa itu Mudah ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax